Jadi ulama besar, Sheikh Ali Jaber hidup sederhana. Ari Untung kaget, tahu saldo ATM sang pendakwa. Satu minggu kepergian Sheikh Ali Jaber, artis Ari Untung terus mengenang kebaikan sang pendakwa. Yang terbaru, Ari Untung tampak berbincang dengan adik Sheikh Ali Jaber, Sheikh Muhammad Jaber. Membincangkan sosok sang pendakwa, Ari Untung dikejutkan dengan fakta perihal kekayaan Sheikh Ali Jaber yang selama ini tak banyak diketahui. Seperti diketahui, Sheikh Ali Jaber tutup usia pada Kamis 14 Januari 2021 pukul 8.38 WIB di usia 44 tahun di rumah sakit IRC. Ia sempat dinyatakan positif COVID-19. Namun, Ustadz Yusuf Mansur menyebut, Sheikh Ali Jaber sudah dinyatakan negatif COVID-19 sebelum meninggal dunia. Jenazah Sheikh Ali Jaber telah dimakamkan di pesantren Darul Quran, Cipondo, Tanggerang. Mengenang hal baik dari sosok Sheikh Ali Jaber, mata Ari Untung berkaca-kaca. Betapa tidak, Ari Untung takjub saat Sheikh Muhammad Jaber menyebut bahwa Sheikh Ali Jaber suka menjaga rahasia termasuk saat bersedekah. Beliau suka menjaga rahasia. Itu yang mungkin salah satu sebab Allah mencintai beliau. Masyarakat mencintai beliau, khususnya ketika beliau membantu orang lain. Ungkap Sheikh Muhammad Jaber dari kanal cerita Untungs, Kamis 21 Januari 2021. Ya, diakui Sheikh Muhammad Jaber. Sheikh Ali Jaber adalah orang yang dermawan. Meski begitu, Sheikh Ali Jaber nyatanya hidup dalam kesederhanaan. Rumah, mobil, tahu nggak sampai saat ini dia tidak punya mobil? Akui Sheikh Muhammad Jaber. Yang waktu itu sempat dicuri? Tanya Ari Untung. Itu dulu, sekarang beberapa tahun enggak ada mobil. Ujar Sheikh Muhammad Jaber. Untuk keperluan sehari-hari, Sheikh Ali Jaber lebih suka meminjam mobil pada adiknya atau naik ojek online. Perihal harta kekayaan Sheikh Ali Jaber. Sheikh Muhammad Jaber pun membeberkannya. Diakui Sheikh Muhammad Jaber, Sheikh Ali Jaber tak punya banyak uang di ATM-nya. Hal itu dikarenakan Sheikh Ali Jaber akan langsung memberikan uangnya tersebut kepada orang lain yang membutuhkan. Berkali-kali saya membantu dia. Kebutuhan rumah sehari-hari kadang-kadang dia nggak punya. Satu juta rupiah di rekeningnya nggak ada. Sheikh Ali Jaber suka membantu orang lain. Apapun yang dia punya. Dia bantu orang lain. Ungkap Sheikh Muhammad Jaber. Oh ya, imbu Ari Untung seraya terkejut. Mengenai vila mewah Sheikh Ali Jaber yang tahun lalu pernah masuk vlog Rafi Ahmad, Sheikh Muhammad Jaber mengurai fakta tak terduga. Diakui Sheikh Muhammad Jaber, vila mewah tersebut bukan milik Sheikh Ali Jaber. Melainkan punya temannya. Viral vila dia di punca itu, banyak yang berpikir ini vila beliau, tetapi ini punya teman beliau. Dia hanya punya walaupun satu persen saham, kata Sheikh Muhammad Jaber. Alasan Sheikh Ali Jaber membeberkan vila tersebut di vlog Rafi Ahmad tempoh hari adalah karena beliau ingin membantu vila punya temannya agar laku disewakan. Tak hanya itu, Sheikh Ali Jaber juga diakui sang adik sering menawarkan kepada rekannya untuk menginap gratis di vila milik temannya tersebut. Padahal nantinya, Sheikh Ali Jaber jualah yang membayar biaya sewakannya tersebut. Wallahi, Sheikh Ali bayar sendiri. Dia cuma mau bantu temannya, dia sering membantu orang lain. Walaupun akibatnya dia punya hutang, masalah, dia nggak berpikir. Yang paling penting bagaimana dia membantu orang, kata Sheikh Muhammad Jaber. Adapun uang hasil dari iklan atau promosi, Sheikh Ali Jaber juga memperlakukannya sama dengan hartanya yang lain. Diakui Sheikh Muhammad Jaber, Sheikh Ali Jaber tidak pernah menyimpan hasil dari iklan tersebut. Ali-ali menumpu hartanya, Sheikh Ali Jaber lebih gemar bersedekah dan memberikannya kepada orang lain. Bahkan, ongkos atau jasa media, kan biasanya ketika artis bantu iklan pasti dapat sekian. Royalty, endorse, dia nggak dapat apapun. Ujar Sheikh Muhammad Jaber. Lebih lanjut, Sheikh Muhammad Jaber juga menyebutkan Sheikh Ali Jaber sering meminjam uang untuk membantu temannya yang lain. Akibatnya, sang adik sering mencegah niatan Sheikh Ali Jaber yang sangat baik, yakni ingin selalu membantu orang lain. Namun, meski sudah dicegah, Sheikh Ali Jaber tetap membantu orang lain itu secara diam-diam tanpa diketahui siapapun. Sering saya marah pada beliau, sering tidak sepakat dengan beliau, kata Sheikh Muhammad Jaber. Tak hanya itu, Ustadz Iskandar Yuan juga mengurai kebaikan dari Sheikh Ali Jaber yang lainnya. Yakni perihal Sheikh Ali Jaber yang sangat cinta pada Palestina. Bagi Sheikh Ali Jaber, membantu warga Palestina adalah kewajiban. Sheikh Ali tuh cinta banget sama Palestina. Siapapun warga Palestina yang datang, kemudian minta tolong ke Sheikh Ali, haram bagi Sheikh Ali untuk tidak membantu mereka, kata Ustadz Iskandar. Bahkan, yang paling membuat sang Ustadz tercengang, Sheikh Ali pernah memberikan bantuan sebesar 80 juta rupiah kepada seorang warga Palestina yang baru dikenalnya. Sheikh Ali merupakan pejuang Al-Quran yang dikenal dengan santun dan baik hati. Begitu banyak kenangan indah membekas semenjak kedatangannya di Indonesia. Meski menjadi ulama besar, namun perangainya begitu sederhana, hingga tak segan-segan beliau pernah mencium kaki anak penghafal Al-Quran. Bentuk kerendahan hati dan cintanya pada Islam begitu terpancar. Masih banyak kebaikan ulama berhati mulia yang satu ini, sampai tak terhitung. Salah satunya juga, pemulung yang jago ngaji diangkat anak oleh Sheikh Ali Jaber, yaitu Muhammad Gifari Akbar atau Akbar. Sungguh mulia hatimu wahai Sheikh Ali Jaber, surga tempatmu. Semoga akan banyak orang yang terinspirasi untuk meneladani kebaikanmu. Terima kasih telah menonton!